Oke, jadi untuk otl file, operasi otl file untuk memindahkan atau membuat pembawa file dengan menggunakan plspl, dengan menggunakan package otl file, beberapa tahap dilakukan, yang pertama, buat dulu foldernya, disini foldernya fbobitas.2015 hasil otl file, disini, foldernya dibuat, sekarang masih kosong, lalu kita login sebagai sysdba, lalu grant ke pabrik, tujuannya agar bisa diakses oleh semua orang, kalau belum di grant, hanya bisa mengekses otl file, hanya user sys, yang punya sysdba. grant, lalu directory, buat directory-nya, directory-nya misalnya saya kasih nama, directory otl2, lalu selanjutnya kita grant rate, dan grant write, di pabrik, ya pabrik ini untuk semua, tapi untuk spesifik user juga bisa, grant to user siapa, itu boleh, kalau pabrik itu semua user bisa mengakses. Di otl2, grant, read sama write-nya, selanjutnya, untuk yang tel file, kita bisa menulis atau membaca, kalau menulis, kita modenya adalah write, atau happen, way atau A, way untuk membuat yang belum pernah ada, A untuk mengubah atau mengedit yang sudah pernah ada, ini ada tahapan utl file, ada tiga, yang satunya open, put line, sama close, di sini ini, kita alankan dulu, di sini, di sini, kita open, put line, sama close, untuk formulanya, untuk open, ada tiga, yang pertama, dirutl, ini nama directory-nya, lalu yang kedua, nama file yang mau kita buat, boleh csp, boleh txt, yang ketiga adalah modenya, way atau A, karena baru kita buat sebagai way, pakai di sini, csp, coba utl1, dcsp, dengan namanya dirutl, kalau di sini 2, kita pakai 2, tapi, kalau diperhatikan di sini, penamaannya harus huruf besar, di sini huruf besar, kalau di sini huruf kecil, tidak apa-apa, harus huruf besar, kalau huruf kecil, nanti akan menemukan, dianggap belum pernah ada, isinya, isi utlfile.put line, file input, file input ini apa? file input ini adalah sebuah local variable, yang tipenya adalah utlfile.file type, file input ini akan diisikan dengan, utlfile yang membuka, file-nya, lalu disimpan dalam, variable file input, lalu put line ini untuk mengisikan, sesuatu kepada file input tersebut, contohnya adalah ini baris ke, 1, ini dari 2, variable-nya sama isinya, lalu jangan lupa di close, lalu kita eksekusi, berhasil, kita lihat sekarang, file-nya ada, lalu kita buka, ini baris ke 1, jadi untuk yang hotel file, yang tadi kita buat, kalau seandainya mode-nya adalah A, ternyata mode-nya adalah W, kalau mode-nya adalah A, dengan isi yang sama, kita hanya merubah mode A, kita eksekusi ulang, maka file-nya tetap 1, tapi begitu kita buka, dia jadi 2 baris, tetap kalau mode-nya A, dan jangan lupa, kalau mau melakukan modifikasi, pastikan file CSP ini ditutup, kalau tidak, nanti akan kejadian seperti ini, kita eksekusi ulang, nanti yang valid file operation, artinya band-nya bentrok, ini lagi dibuka, ini lagi dibuka, tapi kalau kita tutup, kita eksekusi ulang, berhasil, dan file-nya, isinya, bertambah 1 baris, ya, pastikan ditutup, itu kalau mode A, nah, itu untuk yang, CSP ataupun TXT, sama, itu untuk menulisnya, nah, kalau untuk membaca, untuk menulis, ini untuk membaca, kita perlu, hampir sama kayak menulis, perlu sebuah variable lokal, sebuah variable lokal, ini untuk menyimpan, apa yang di, open, jernya, pastikan yang benar, nama filenya, pastikan benar, dan modulnya, R, read, kalau tadi untuk, menulis, B atau A, tapi kalau untuk membaca, R, read, kalau misalkan, cuma satu baris, kalau saya, cuma satu baris, kita lakukan, F open, deadline, lalu, outputkan ke layar, lalu close, cuma satu baris, baris ya, tadi kan isi baris CSV, itu ada tiga baris, tapi karena kita, melakukannya, cuma seperti ini, sewaktu kita, kita jalankan, oke, oh, sorry, server outputnya, untuk LCL, kalau kita jalankan, ini cuma baris satu aja, cuma satu baris yang tampil, tapi kalau kita buat looping, sebanyak data yang kita miliki, misalkan kita tahu, disitu ada berapa baris, tadi, tiga baris, kita buat looping, tiga, disini, loop, buka resipu, nah, maka tampil, semua baris, kalau seandainya file-nya yang tadi kita modifikasi, disini kita ganti jadi baris ke dua, baris ke tiga, bersimpan, kita close, kita eksekusi ulang yang ini, satu, dua, tiga, dia kan, otomatis ngambil baris yang sama, untuk cara menampilkannya, bisa pakai cara ini, bisa juga pakai, cara yang, exception, exception ini, kita gunakan sama loop, tapi loop-nya basic loop, loop, and loop, dengan harapan akan didapatkan sebuah error, karena kalau basic loop, loop, and loop itu, syaratnya harus ada exit when-nya, tapi disini kita tidak gunakan exit when, artinya apa, nanti akan terjadi suatu kondisi, di mana ada error, dan error akan mengenerate sebuah exception, exception akan menangkap sebuah error itu, exception akan menangkap, when others, then, di close langsung, jadi kalau error langsung menutup, jadi selesai, jadi yang bersama, file inputnya tetap ada, tampungan untuk nampung, isinya, dirinya juga kita sesuaikan, rupisan, sama file-nya sama, modelnya read, loop-nya, tampilnya, ditampilkan apa, tampungannya itu, jadi, get line, file input, koma tampung, artinya, semua yang di file input, semua yang di open, dimasukkan ke dalam variable lokal tampung, baru yang ditampilkan adalah tampungannya ini, kalau seperti ini, hasilnya seperti apa, hasilnya sama saja, jadi boleh dua cara, yang satu, menggunakan loop, kita tahu pastinya berapa, for loop, atau loop yang lainnya, yang kedua, kita bisa, kita bisa, mengandalkan exception, when others, then, di close, untuk yang, otl file-nya, hasilnya sama-sama saja, terakhir, selamat menikmati, sampai jumpa. Terima kasih.